Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman 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 Kembali lagi disini di channel Hamizan Oke teman teman untuk Tutorial kali ini kita akan belajar Cara membuat grafik Yang berbentuk firame teman teman Oke teman teman Disini saya sudah mempunyai jumlah Data subscriber channel Hamizan ya Dan ini hanya Data fiktif untuk keperluan Tutorial saja Oke kita langsung saja ya teman teman Disini saya harus blog dulu Semuanya disini seperti ini Lalu saya akan copy kan Lalu saya akan pindah Kesini saya paste Oke Selanjutnya disini untuk mendapatkan Data yang berbentuk firame Disini untuk Jumlah laki laki ini kita akan Ubah dia menjadi minus teman teman Oke caranya seperti ini Saya taruh password saya disini Lalu saya tuliskan sama dengan Lalu saya klik yang ini Di D5 ini untuk Laki lakinya Lalu saya kalikan dan Dikurangi 1 Setelah itu saya tekan enter Oke disini tinggal kita tarik saja Seperti ini Nah disini kan masih ada Tanda minusnya teman teman Untuk menghilangkannya kita Blok dulu seperti ini Oke Setelah itu kita klik kanan Pada area yang sudah Di seleksi atau di blok ini Lalu disini kita klik Format cell Oke saya atasin dulu Oke sebelah sini saja Dan disini kita pilih number Dan disini kita pilih yang Tidak ada Tanda minusnya teman teman Dan disini silahkan di checklist Kalau belum di checklist Oke Setelah itu kita klik ok Nah maka dia akan hilang dan Secara otomatis dia berubah Menjadi warna merah Nah selanjutnya disini kita Blok lagi dari Umur Perempuannya Sampai ke bawah Setelah itu kita klik menu insert Dan kita pilih menu bar Yang ini Dan silahkan pilih teman teman Yang ini setakat bar yang ini Oke setelah di klik Maka dia akan keluar Yang seperti ini Nah disini Kita sudah mendapatkan Grafik yang berbentuk Piramid teman teman Nah untuk memperindah Atau dimodifikasi Bisa kita Pindahkan dulu ini ya Laki dan perempuannya ini Ke sebelah bawah Kita klik Setelah itu kita klik kanan Lalu pilih format legend Dan teman teman pilih bottom Nah kita klik close Nah yang ini juga bisa kita hilangkan teman teman Maksudnya di Kesebelah kiri Untuk data umurnya Kita klik Setelah di klik Kita klik kanan Lalu pilih format access Dan disini pilih di access option Lalu pindah ke access label Yang ini kita klik Tanda panahnya Dan kita pilih low Untuk ke sebelah kiri Kalau di hack ini Dia akan ke kanan teman teman Dan untuk non ini Dia akan hilang Oke kita taruh saja Di sebelah kiri Nah setelah itu Kita close Oke Nah selanjutnya disini Kita perlebar dulu ya teman teman Nah selanjutnya disini Kita akan lihat ya Berapa yang laki laki dan perempuan Kalau seperti ini Kita belum lihat Berapa yang laki laki dan berapa perempuannya Oke kita klik Lalu kita Pilih yang layout Seperti ini Ini setelah di klik ya Teman teman klik menu layer Dan disini Dan disini silahkan teman teman Pilih yang Ini data label Lalu pilih In sheet end Untuk meluarkan data yang Laki-laki Ini yang di kanan juga Kita akan pilih sekarang Kita klik Lalu pilih Layout Dan pilih data label Dan pilih In sheet base Oke Nah ini kan masih merah Ini dia tidak kelihatan Sekarang kita akan Merubah warna biru ini Agar tulisan Yang ini bisa dilihat Oke disini masih keadaan Diklik Kita pilih menu Format Lalu kita pilih Save teman teman Kita ubah dia menjadi Warna kuning Agar bisa dilihat Dan yang ini juga kita klik Pilih menu format Dan disini kita Pilih yang warna biru saja Seperti ini Oke Disini kita sudah Mendapatkannya Data yang kita inginkan Dan bisa kita lihat disini Nah Yang kurang disini Judulnya Kita akan tambahkan judul Ini kita klik dulu Kita pilih menu Layout Setelah di klik ini Keseluruhannya Klik menu layer Pilih chart title Dan pilih above chart Nah disini tinggal kita Tuliskan saja Judulnya Teman teman Oke Seperti ini Oke teman teman Disini kita sudah Mendapatkan Apa yang kita inginkan Oke Oke teman teman Sampai disini Kita sudah mendapatkan Data Yang Bentuk Piramid Nah Nanti tinggal Dimodifikasi lagi Mungkin Kalau mau Ini juga bisa kita hilangkan Garis yang ada Di belakang ini Kita klik dua kali Seperti ini Ini untuk menghilangkan Datanya Yang ini Pakai No Yang ini Oke kita pilih Ini No Oke Dia akan hilang Oke teman teman Itulah tutorialnya Cara Membuat Grafik Yang berbentuk Piramid Di Microsoft Excel Oke Buat teman teman Yang belum Like Share Comment Dan subscribe Silahkan Di subscribe dulu Dan jangan lupa juga Untuk menekan Tombol loncengnya Agar teman teman Mendapatkan Video terbaru Dari channel Hamizan Oke Kita akan berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih